Ungan darat pemirsa meninjau langsung lokasi kecelakaan bus maut di kampung Bantar Selang, desa Cijambe, kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, yang menewaskan 21 wisatawan asal Bogor. Menurut Dirjen Perhubungan Darat, bus tersebut tidak laik jalan dan tidak ujikir selama 2 tahun. Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi meninjau langsung TKP kecelakaan di jalan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Budi menduga rem bus blong dan tidak layak jalan. Bahkan selama 2 tahun, bus tidak pernah ujikir atau uji berkala. Artinya bus yang kecelakaan sudah 4 kali tidak uji kendaraan, sehingga dampak aspek keselamatannya tidak terjamin. Dirjen Perhubungan Darat pun akan mengevaluasi lokasi tersebut. Kondisi jalan Cikidang memang rawan karena banyaknya jalan berbelok, menurun dan menanjak. Bihaknya juga akan membuat pagar pembatas yang permanen di sekitar lokasi dan memanggil seluruh operator transportasi bus pariwisata agar tidak terjadi kembali kecelakaan akibat human error atau kelalaian manusia. Kemudian juga dari disub provinsi, disub kabupaten Sukabumi untuk kita melakukan perbaikan sama-sama pada lokasi ini. Tetapi kita harapkan semangat dari lokasi ini, perbaikannya untuk semuanya. Yang saya katakan nanti semua operator berwisata akan saya kumpulkan, tidak hanya yang di sekitar Jakarta, tapi kita harapkan semua yang ada di provinsi lain juga oleh Kepala BBTD maupun Kandisu Provinsi. Kecelakaan ini mengakibatkan 21 orang tewas dan 17 lainnya terluka. Sebelumnya, bus tersebut membawa wisatawan dalam acara gathering ke tempat wisata Arung Jeram di Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV